Intro Di Satgas, masyarakat itu lebih antusias mereka. Ibarat kata penyakit kalau disentuh sama kuat itu langsung sembuh. Jadi memang luar biasa. Kuat sangat luar biasa. Dalam Satgas ini dia bisa menarik sifat di masyarakat sehingga masyarakat tidak sungkan-sungkan lagi terhadap kita. Intro Lapor 34 orang. Siap apel lagi. Siap. Setelah itu kegiatan kita di depan saya harapkan jangan main-main dan jangan hanya males-malesan. Sudah jalan 4 bulan, alhamdulillah sampai sekarang tidak ada permasalahan yang akan terjadi. Semua lande-lande dan kita memiliki banyak prestasi. Yang terakhir saya harapkan dengan sisa penugasan kita mau kita pulangnya nanti bulan 6 atau bulan 7 tetap kita, kondisi kita tetap semangatnya top 55. Last. Last. Apel lupa selesai. Tanpa penghantar masukkan sesuaikan dengan kegiatan hari ini. Kowat atau korps wanita angkatan darat adalah karir yang kupilih untuk mengabdi pada negara kesatuan Republik Indonesia. Tugas pokok kowat adalah ikut dalam pertahanan negara di bidang non tempur. Sejarah pernah mencatat beberapa nama pahlawan wanita seperti Cuk Nyadin dan Kristina Marta Tiahahu. Nah dari para perempuan tangguh tersebutlah pembentukan kowat terinspirasi. Aku bertugas di Komando Taktis atau Kotis Entikong dalam menjaga perbatasan. Kotis ini merupakan markas gabungan bersama tentara nasional Indonesia dengan tentara di Raja Malaysia atau biasa disebut TDM. Nama ku Dina Safarina. Aku tergabung dalam Satuan Yonif 143 Triwira Eka Jaya. Yang bertugas di perbatasan Kalimantan Barat dengan Malaysia. Aku sering berkeliling mengunjungi pos-pos yang tersebar di sepanjang perbatasan. Kali ini, pos temajuk di ujung paling barat perbatasan menjadi tujuan. Perjalanan ke temajuk terpaksa kami tempuh menggunakan rute jalan milik Malaysia. Itu sebabnya kami dikawal langsung oleh tentara negara tetangga. Kalau lewat jalan Malaysia, bisa hemat waktu sampai 8 jam. Yah, mau bagaimana lagi? Jalan milik negeri sendiri susah dilewati. Butuh waktu 18 jam untuk sampai ke tujuan kalau lewat jalan rusak tersebut. Inilah kenyataannya. Pesatnya kemajuan di Indonesia belum menyentuh halaman depan yang justru berbatasan dengan tetangga. Padahal, seandainya jalan-jalan di perbatasan dibenahi, kemajuan itu kurasa lebih cepat menular ke sini. Misi kami kali ini adalah membuka wawasan dengan mengunjungi sekolah-sekolah di desa. Kami membawa mobil pintar, mobil yang berfungsi sebagai perustakaan keliling. Kami bawah semua orang dan dengan kulit lunak. Pembalas darah sekolah tersebut kembali. Terima kasih. Rasanya bahagia sekali, melihat anak-anak ini menyebut kami. Mereka adalah anak-anak perbatasan yang sangat haus pengetahuan. Rasanya senang sekali bisa mengikuti mobil pintar karena kita bisa berbagi ilmu sama adik-adik kita. Mobil pintar ini sangat bermanfaat dan penting bagi anak-anak, terutama anak-anak yang jaraknya susah untuk mencapai kota. Jadi gunanya mobil pintar ini untuk membantu mereka dalam berwawasan dan ilmu pengetahuan, menambah wawasan lagi. Buku adalah jendela, di mana anak-anak bisa mengintip isi dunia. Melihat antusiasme mereka, semangat berbagi semakin terpatri dalam hati. Banyak juga ya, karena dilihat dari anak-anak ini minat bacanya yang bagus, sedih juga lihatnya. Dengan ada di perbatasan, dengan ada di perbatasan. Ya kayak gini, jadi kayak mereka tuh nggak ada ini, nggak bisa buat mencapai cita-cita mereka pengen baca. Mungkin karena bukunya nggak terbeli, mungkin resikonya di perbatasan. Kayak gini. Apanya? Spiderman? Ini, bangkal Spiderman. Saya bang, saya bang. Ambil. Semangat sudah mereka miliki. Hanya fasilitas saja yang belum mereka temui. Ruangan maupun gedung menjadi percuma, tanpa adanya sumber pengetahuan sebagai nyawa. Mobil pintar hanyalah sedikit yang bisa kami lakukan untuk saudara-saudara di ujung negeri. Peran kami mungkin kecil. Namun kalau bukan kita, siapa lagi yang akan mengawal para patriot perbatasan di masa depan ini? Selain tugas patroli, menyegat tali persaudaraan dengan masyarakat, juga menjadi misi kami sebagai tentara perbatasan. Salah satunya dengan mengadakan voli bersama setiap sore hari. Cerita serunya banyak ya. Yang pertama, kalau kita ngomong masalah patroli, di sini medannya cukup menantang. Jalan menuju ke patok itu sendiri sangat susah. Jadi tidak ada jalan riti seperti jalan setapak itu tidak ada. Jadi harus kita buka jalan sendiri, sehingga perlu kondisi yang fit. Oleh karena itu, untuk membutuhkan kondisi yang fit itu, kita melaksanakan olahraga bersama seperti ini. Bagi anggota pos temanjuk, voli bersama adalah ajang silaturahmi bersama warga, sekaligus menjadi sarana dalam menjaga raga tetap rima. Pagi ini kami mengunjungi Sertu Yeri, salah satu Satgas Pamtas yang menjadi guru di SMP. Beliau mendapat tanggung jawab untuk mengajar baris-baris, serta pengetahuan bela negara. Kalau kita di sini mengajar materi PBB, sama sedikit banyak kita masukkan juga masalah bela negara. Sedikit banyak kan mereka ini diperbatasan, biar mereka tumbuh kecintanya terhadap kita kan negara Indonesia. Jangan sampai mereka diperbatasan Malaysia, mereka lebih mengerti lagu-lagu Malaysia daripada lagu-lagu kita Indonesia. Kalau di sini namanya kita tentara, kita menjalankan perintah, enjoy aja asik. Asik tetap jadi misi kita mencerdaskan anak bangsa. Kehadiran Sertu Yeri memberi suasana baru bagi para siswa. Semula, anak-anak saya daun belum terbiasa dengan adanya upacara bendera, apalagi dengan baris-baris. Kini wawasan Nusantara ini telah mereka peroleh dan terus terpupuk. Silakan istirahat. Ya, jangan dipaksakan. Kalau sakit, jangan dipaksakan. Baris berbaris bisa menjadi media latihan disiplin, kekompakan, toleransi, serta pembentukan postur tubuh, sehingga tercipta jiwa raga dan kepribadian positif bagi para siswa. Di waktu beristirahat, kami pun membuka mobil pintar agar anak-anak dapat bersantai sambil membaca buku kesukaan mereka. Untuk membangkitkan semangat, Sertu Yeri memberi komando anak-anak untuk meneriakan Yel-Yel bersama. Siapa kita? Indonesia! Jiwa kita? Merah putih! Adakah merah putih di dadamu? Ada! Mana? Ini dia! Di mana? Di mana? Di mana? Di mana? Untuk menambah semangat anak-anak setelah membaca, aku memberikan kuis seputar kenusantaraan dan wawasan kebangsaan. Karena kan anak-anak ini adalah sebagai penurus bangsa di mana mereka harus memiliki wawasan dan ilmu pengetahuan yang berwawasan tinggi tentang keindonesiaan. Apalagi kan mereka sekarang ini terdapat di negara perbatasan antara Indonesia dan Malaysia. Jadi mereka harus kita bobot dengan ilmu-ilmu tentang kebangsaan. Pertahan Indonesia, hal-hal yang mengunai pemirahan, kekuasaan, dan lain-lain diselenggarakan dengan cara seksama dan dalam turpo yang tertingkat sekatnya. Jakarta, 17 Agustus 1945. Senang. Kenapa? Senang dapat hadiah. Bisa dapat hadiah. Dapat hadiah terus? Senang karena mau banyak cantik-cantik. Tidak takut? Tidak. Kenapa? Karena tidak ganas. Siapa yang bisa menyebutkan isi sumpah pemuda? Takku sangka, banyak ketumulkan anak-anak cerdas di sini. Mereka hanya butuh sedikit pemantik untuk melanjutkan kejenjang pendidikan yang lebih tinggi. Aku berharap wawasan tentang tanah air yang kami berikan bisa menjadi modal bagi mereka untuk lebih mengenali identitas sebagai bagian dari bangsa Indonesia. Setiap malam minggu, kami memiliki program sosialisasi dan interaksi masyarakat bekerja sama dengan Radio Republik Indonesia atau RRI di Entikong. Melalui program ini, kami berharap bisa lebih dekat dengan masyarakat. Terima kasih untuk kiat-kiat dalam bidang kesehatan itu yaitu kita sebagai jembatan lebih utama karena kan kalau biasanya itu para ibu-ibu itu kalau sakit mungkin kalau dengan laki-laki ada jendela tidak luas atau tidak tertutupu untuk mengungkapkan usia hatinya kalau tidak tersakit. Dengan bantuan dari RRI Entikong, kami menjalin komunikasi dua arah. Warga pun tanpa sungkan-sungkan dapat mengungkapkan tanggapan mereka secara langsung. Pertahanan Indonesia yang sesungguhnya berada pada masyarakat sendiri. Kami hanyalah jembatan dan pendukung saja. Karena itu, kami berharap sosialisasi melalui radio ini dapat meningkatkan peran aktif masyarakat dalam mengembangkan wilayah perbatasan bersama-sama. Semacam tutupan yang dari warga di wilayah perbatasan ini mengenai. Untuk kegiatan ke depan, apa yang harus bisa kami lakukan untuk membantu masyarakat. Jadi kami mengharapkan ide dari masyarakat bisa lewat RRI penyampaiannya. Dan kami sangat mengharapkan, sangat mengharapkan peran aktif dari masyarakat perbatasan dalam memajukan wilayah di perbatasan mas. Aku sendiri merasakan bahwa peranan wanita di wilayah perbatasan ini juga penting. Menjadi penghubung dan merangkul masyarakat untuk sama-sama peduli terhadap pendidikan dan kesehatan serta kemajuan wilayah perbatasan. Bagiku, inilah cara efektif untuk meneruskan perjuangan para pahlawan wanita Indonesia. Bagi kita, peranan kuat untuk diangkatan arat itu sangat penting. Karena kita mempunyai mutu bukan mawar pemias taman, tetapi melatih pagar bangsa. Di mana mutu kita itu sebagai mawar. Mawar itu kan seperti kita pemberikan, bisa layu. Dan tidak bisa untuk mencakupkan semuanya. Tapi kalau melatih pagar bangsa, melatih itu cantik, wangi. Dan juga menjadi seorang pagar-pagar itu kan pelindung. Jadi mereka sebagai kuat itu sebagai pelindung bangsa. Pagi ini kami mengadakan pengobatan massal di dusun Lubuk Tengah. Salah satu lokasi pos perbatasan di Kabupaten Sanggau. Pengobatan massal dilaksanakan sebulan sekali dengan lokasi yang berbeda-beda. Apa? Apa? Dari senator Panyasuk? Bisa? Dapter lagi Ibu? Dapter lagi? Untuk ini ya? Apa? Apa? Sukanya itu ya bisa bantu masyarakat-masyarakat di perbatasan gitu kan. Kalau masalah kesehatan kan mereka kan kurang gitu kan. Tim medis-tim medis kayak di Lubuk Tengah ini kan kurang. Jadi senang aja bisa bantu kesehatan mereka. Kesehatan mereka terdukung gitu. Di sini tanpa sungkan masyarakat bisa berkonsultasi soal kesehatan mereka. Kalau merasa sakit itu kadang-kadang kalau ada ongkosnya ke Pukesmas, pernah juga ke rumah sakit di Sanggau. Ternyata di sana biaya yang terlalu besar, jadi terpaksa balik lagi ke kampung. Kalau ke pos sering. Iya pokoknya berobat yang apa, penyakit yang ringan-ringan lah, sering ke pos. Sudah apa, sudah tiga kali sudah batalion itu, pelayanannya semua oke lah. Kesehatan adalah hak setiap warga negara. Di sini, kami mencoba mendekatkan hak tersebut kepada penerimanya. Kesehatan adalah hak setiap warga negara. Aku jadi gagal, waragi. Aku ada yang gagal, aku bisa balik lapangan. Ayah, beri lompat, ya romantik. Di balik ketimpangan sarana-prasarana antara Indonesia dan Malaysia, kami tetap bersinergi dengan tentara di Raja Malaysia. Di pos gabungan di Antikong, kami sering melakukan aktivitas bersama. Hai, kita sudah sampai di lapangan Malaysia. Kita siap ke lapangan Malaysia. Terima kasih. 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 Kali ini, kami mengadakan pertandingan persahabatan di Stadion Tebedu, Malaysia. Terima kasih. 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 terima kasih.